Aku perawatan mahal yang pernah dilakukan Itu dalam term tapi ya Misalnya dalam 2 bulan gitu Ngambil paket gitu Bisa sampai 35 juta sih Jadi itu mulai dari filler Terus dari botok Itu kan gak murah Kemudian pernah juga filler Fillernya macem-macem nih Hai semuanya Sekarang aku mau konsultasi sama Dokter Bukan di Korea ya Ini di Jakarta Ingat itu di Jakarta di Kebayaran Baru Oke Hai dok Halo Tuh dokternya udah mukanya oriental banget Kayak orang Korea ya Jadi dok hari ini aku kesini Mau perawatan Nah menurut dokter Yang bagus buat kulit aku ini perawatan apa Dan yang terkenal banget di Gangnam ini apa Kalau untuk Angel sih sebenernya Karena kan Angel suka make up ya Karena kan pekerjaan setiap hari emang seperti itu Nah kita sih pengennya kasih Angel tuh adalah Untuk supaya kulitnya lebih glow Kulitnya lebih ternutrisi gitu Nah itu kita disini namanya treatmentnya adalah glass skin Glass skin Jadi supaya kulitnya memang seperti glass gitu Seperti kaca gitu Iya betul Dan itu bagus banget ya dok? Iya itu bagus sekali Dan emang treatment kita disini yang paling laku memang itu sih Wow Glass skin tuh laku sekali Karena emang kulit jadi lebih cerah Jadi kenyal gitu Jadi kamu kayak nanti make up pun lebih cepet nempel gitu Oh gitu Oh lebih bagus Abis ini kita akan mau lihat apa sih glass skin itu Yuk Dan sebelum mau perawatan Aku mau menyapa dulu ownernya Cicinya cantik banget Pokoknya idola aku banget Dan awet muda Kita mau gerbek langsung ya disini Nah ini dia Aduh Cici ngapain Cici Beres beres Wah ini Cici Ini Cici beres beres Aduh Beres beres berantakan nih Gak apa-apa Cici Yang penting hidup kita tidak berantakan Iya betul Hatinya tertut Tersusun rapi Betul Angel Cici Aku mau kenalin ke semuanya yang nonton nih Hai Ini namanya Civi Halo Halo Nah Civi Ini Kita udah mau jalan 2 tahun ya Oh wow Dan nanti rencana katanya ada plastik surgery Iya betul Kita lantai 1 untuk estetik Lantai 2 kita nanti ada plastik surgery Ada dental Wah Lengkap dong Cici Lengkap Lantai 3 nanti ada Ada function hall Oh ya saya lupa kasih tau Nanti ada juga spa Di lantai 1 ini Nanti semua artis-artis Hit sosialita Di sana bisa cobain ke sini Nah nanti ada spa Ada dental Ada apa Pokoknya all in one Yang aku tunggu-tunggu sih itu Cik Plastik surgery Walaupun aku gak tau apa yang mau di surgery Cuman kayaknya keren banget gitu ya Sekarang aku mau perawatan Mau tau Cici Perawatan dulu ya Cik Daaah Tadi ini abis di anestesi Sekarang aku baru tau gelas skin itu apa Ternyata pake suntik Oh dokter aku takut jangan suntik Aku takut Aku takut Tadi ya Tidak ada rasa Takit-takit Tidak 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 Kalau perawatan tuh gak tentu Kalau facial Angel tuh sering Dua bulan sekali Soalnya takut pori-porinya gede kan Kalau terus-terusan Nah kalau facial tuh memang buang Kotoran-kotoran Kayak misalnya Makeup yang numpuk Jadi jerawat Segala macem Tapi kalau kayak Kali ini glass Apa tadi Skin Glass skin gitu kan Terus skin booster Segala macem Itu memang Aku perawatannya Gak sering gitu Paling 3 bulan sekali Segala macem Iya jadi kayak Perawatan ini Ya Lebih sayang lagi Muka kita kan Karena muka kita ini Aset Satu Dua Muka kita juga Istilahnya Kasarnya menghasilkan uang kan Gitu Kita juga kerja Jadi kita gak boleh pelit Sama diri sendiri Jadi Sekali perawatan 15 juta ya Banyak disana Yang perawatan Sampai ratusan juta kan Jadi sebenarnya itu masih Dalam tahap pajar Menurut aku ya Aku perawatan mahal Yang pernah dilakukan Itu dalam term Tapi ya Misalnya dalam 2 bulan gitu Ngambil paket gitu Bisa sampai 35 juta sih Gitu Jadi itu mulai dari Filler Terus dari botok Itu kan gak murah Kemudian Pernah juga Filler Fillernya macem-macem nih Ada dagu Biasanya kalau dagu ini Sekitar 8 Sampai 10 juta Terus Apa namanya Bawa mata Terus pipi Terus jidat nih Supaya gak kerut Dan supaya tetep Bulet gitu ya Kalau Dia Dia Kerut Nah Kalau di jidat ini Butuhnya banyak Filler dan botoks Jadi Banyak lah Jadi Bisa total-total itu 30 jutaan lah Efek samping tuh gak ada Efek samping botoks dan filler Adalah satu Kantong kering Karena kan mahal Jadi memang efek sampingnya adalah Membuang uang sih Itu aja Untuk Muka sih Harusnya banyak lah Kita tau ya Kayak Artis-artis senior kita Yang cantik-cantik Itu semua pada botoks Pada filler Efeknya juga tetep bagus Temen-temen artis tuh pasti Kalau gak botok Filler Terus Vitamin C Terus Suntik MMFU Setrika wajah Karena apa Gak dipungkirin Kan kita mukanya Juga bertambah Seiringnya Waktu bertambah Dan kita Public figure Selalu pengen Ketekesan Cantik Dan lebih fresh Lebih mudah lah Jadi pasti Tapi dengan Dengan perawatan ada Yang seperti ini Membuat kita Gampang untuk Apa ya Ini ya Misalnya Ada Ada Om-om nih Agak tua nih Cowok pun melakukan loh Om-om agak tua Terus dia kayak Smile line-nya udah turun banget Ketika di filler Dia bisa kayak 10 tahun lebih mudah Jadi lebih gampang Tapi memang Biayanya gak murah Kan gitu Terima kasihelam Terima kasihelam